Pada bulan Ramadan, tepatnya pada waktu malam Nuzulul Quran, Sunan Muria datang untuk bersilaturahmi ke Mbah Dudo, sahabatnya. Dalam perjalanannya, Sunan Muria melihat Umara dan Umari santri Mbah Dudo yang sedang mencabuti bibit padi di sawah pada malam hari. Sunan Muria berhenti sejenak dan berkata kepada mereka berdua, Malam Nuzulul Quran kok tidak baca Al-Quran, malah di sawah berendam di air seperti bulus saja. Akibat perkataan itu, Umara dan Umari seketika menjadi bulus atau kura-kura air tawar. Tak lama kemudian, Mbah Dudo datang meminta maaf atas kesalahan kedua santrinya kepada Sunan Muria. Namun nasi sudah menjadi bubur, Umara dan Umari sudah menjadi bulus dan tidak dapat kembali lagi menjadi manusia. Akhirnya, Sunan Muria menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluar mata air, sehingga diberilah nama tempat itu dengan nama duku sumber. Kemudian tongkatnya berubah menjadi pohon yang diberi nama pohon tomboati atau obat hati. Waulahualam.